Intro Setelah lama dinanti, akhirnya Rizky Bilar kembali beraktifitas, bahkan suami Lesti Kejora itu telah memiliki rencana besar ke depan. Sebagai istri, Lesti Kejora pun tak tinggal diam. Artis dan Dut ini secara perlahan mencari tahu rencana besar Rizky Bilar itu. Bahkan, Lesti Kejora pun mengkonsultasikan rencana besar Rizky Bilar itu kepada Ustaz Subki sebagai guru spiritual pasangan artis tersebut. Ternyata, setelah lama tak muncul di TV, suami Lesti Kejora, Rizky Bilar telah memiliki rencana baru. Rencana baru Rizky Bilar itu disebut-sebut bakal membuat geger dan Lesti Kejora pun telah mendukung rencana baru suaminya itu. Memang, nama suami Lesti Kejora, Rizky Bilar kembali mencuat ke permukaan setelah dia dikabarkan memiliki rencana baru yang belum banyak diketahui orang. Ternyata, diam-diam suami Lesti Kejora, Rizky Bilar sudah punya rencana untuk merubah dirinya ke depan. Soalnya belakangan ini, Rizky Bilar banyak dihujat netizen, bahkan tentang tingkah lakunya yang membuat sejumlah netizen muak. Terkait hal itu, Subki membawa kabar baru terkait Rizky Bilar yang sangat mengejutkan yang membuat orang lain tidak menyangka dia mau melakukan hal itu. Soalnya, kehidupan Rizky Bilar bakal berubah drastis ke depannya. Makanya, Ustaz Subki pun selalu mendoakan agar kehidupan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora semakin baik ke depan. Soalnya, setelah polemik kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT melanda Lesti Kejora dan Rizky Bilar, rumah tangga pasangan artis itu menjadi konsumsi publik. Ada saja netizen yang membicarakan tentang kehidupan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tersebut. Mulai dari diisukan mau bercerai hingga masalah ekonomi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Soalnya, ada yang menyatakan... Sekarang, ekonomi pasangan artis itu sedang melorot hingga harus pindah rumah. Dari rumah sewa yang megah ke rumah sewa yang sederhana. Baru saja pindah rumah sewa, Rizky Bilar kembali menghadapi masalah baru. Masalahnya yakni, Rizky Bilar diamuk warga di dekat rumahnya sendiri. Sejumlah warga yang mengamuk itu padahal tetangganya sendiri. Harusnya, hal itu tidak terjadi. Tapi apa boleh buat, bisa saja sejumlah warga yang mengamuk kepada Rizky Bilar itu sudah terlanjur benci terhadapnya. Walau demikian, sejumlah warga yang mengamuk itu juga memang punya alasan tersendiri kenapa mereka mengamuk. Tidak mungkin juga, para warga itu mengamuk tanpa sebab. Permasalahan itu bermula saat mobil Rizky Bilar melaju kencang di areal komplek, tempat dia berdomisili. Melihat, ada mobil yang melaju kencang. Sejumlah warga pun protes dan langsung menghampiri mobil tersebut. Benar saja, di dalam mobil itu Rizky Bilar. Tak peduli dengan statusnya sebagai artis, warga tetap saja marah dan langsung mengamuk. Tak hanya bapak-bapak, sejumlah ibu-ibu pun ikut mengamuk. Karena mereka menilai ulahnya sudah kelewatan. Khususnya, ibu-ibu, mereka sangat tidak terima ada mobil yang melaju kencang di kawasan komplek perumahan itu. Soalnya, jalanan komplek perumahan tidak seperti jalan tol yang bisa mengendarai mobil dengan kencang. Si Rizky Bilar bawa mobil nih, gak boleh kayak gitu ini kan komplek. Bukan jalan tol, gak boleh kayak gitu. Kata salah seorang ibu-ibu yang merekam kejadian tersebut. Melansir dari kanal YouTube Rumpi Garis Bawa Gossip, Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022. Melihat ada ibu-ibu yang merekam pertengkaran itu, sopir Rizky Bilar pun langsung menutupi kamera ponsel milik ibu yang merekam kejadian itu. Tak pelak lagi, si ibu pun bertambah marah dengan aksi si sopir yang terlihat sok jago, menutupi kamera ponsel ibu tersebut. Apa kamu ikut-ikut? Kamu jangan ikut-ikut. Kamu kan sopir, tegas ibu itu. Selain itu, ada juga kabar yang menyebutkan tentang Leslar Entertainment bubar. Sehingga, seluruh karyawan pasangan artis itu mengundurkan diri karena Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak pelagi sanggup membayar gaji mereka. Sejumlah karyawan Leslar Entertainment sudah pamit undur diri. Hal itu terungkap dari postingan sejumlah karyawan Leslar Entertainment di media sosial. Seperti editor Leslar Entertainment, Dodi Ramadan Saputra yang menyatakan dirinya bangga pernah ikut membesarkan Leslar Entertainment. Hatur Nuhun Sadayana terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah ikut menyaksikan Leslar Entertainment tumbuh dan berkembang. Terima kasih untuk bubos et Lesti Kejora dan pabos et Rizky Bilar atas kesempatan yang gak bakal dilupakan seumur hidup. Si Yudhus, tulis editor Leslar Entertainment, Dodi Ramadan Saputra. Hal senada diungkapkan oleh karyawan Leslar Entertainment lainnya, Bagas. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang telah mempekerjakannya selama 11 bulan terakhir. Terima kasih banyak buat pabos Rizky Bilar dan bubos Lesti Kejora, pengalaman kerja yang luar biasa selama 11 bulan, banyak ilmu, pelajaran, dan kekeluargaan yang luar biasa. Sampai jumpa di lain waktu, sekali lagi terima kasih banyak, tulis et Bagas Garnita. Kabar Leslar Entertainment, bubar juga diungkapkan oleh Arie Lobster selaku manajer Rizky Bilar. Arie Lobster mengakui bahwa pihaknya memang sudah tidak bisa meneruskan kebersamaan di Leslar Entertainment. Soalnya, lelaki itu mengakui memang sudah tidak pemasukan lagi dan di sisi lain, harus ada biaya rutin yang dikeluarkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya kalau secara perusahaan mungkin ya, semalam kita juga udah rilis. Artinya memang kita tidak bisa meneruskan. Artinya memang Leslar Entertainment sendiri ya sudah, kita mau ngapain gitu loh, kondisi seperti ini. Toh, kalau pun tetap berjalankan kasihan juga Lesti sama Bilar, pastinya ada kost yang mesti dikeluarkankan, kata Arie Lobster, melansir dari Insert Live, Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022. Berbagai problem itulah yang membuat Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini mau merubah diri menjadi lebih baik lagi. Khususnya Rizky Bilar. Suami Lesti Kejora ini menyadari bahwa selama ini dia masih jauh dari kata sempurna. Makanya, dia sudah berencana akan merubah dirinya menjadi lebih baik lagi ke depan. Ustaz Subki mengungkapkan, Lesti Kejora telah memintanya untuk mencarikan tempat untuk Rizky Bilar belajar agama. Soalnya, Rizky Bilar mau mendalami ilmu agama lebih dalam lagi agar kehidupannya menjadi lebih baik. Sebetulnya, Dede Lesti meminta saya untuk menyediakan tempat. Kebetulan tempat kita lagi proses pembangunan dan jalan sedang dibetonisasi. Jadi susah juga untuk sampai ke sana. Pungkap Ustaz Subki melansir dari kanal Youtube Kiai Haji Infotainment, Kamis, tanggal 17 November tahun 2022. Walau demikian, Ustaz Subki mengaku senang Rizky Bilar mau memperdalam ilmu agama. Apalagi, setelah kasus KDRT itu melanda, sepertinya Rizky Bilar mau merubah dirinya secara total menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Ustaz Subki menambahkan, Rizky Bilar bisa belajar ilmu agama dengan siapa saja. Tidak harus dengan Ustaz Subki sendiri. Asalkan, niatnya sungguh-sungguh mau memperdalam ilmu agama. Saya pikir kalau dia ketemu siapa saja, para ulama, para habaib, selama orangnya mau belajar. Insya Allah manfaat belajar pasti akan membawa kebaikan bagi orang yang mau belajar. Pungkap Ustaz Subki Pungkap Ustaz Subki